Hai semuanya saya Anggi di video kali ini kita akan membahas tugas tiga dari video-video sebelumnya sepertinya kalian sudah paham ya tentang membuat database membuat table dan isi-isinya dan untuk kali ini gua nggak bakal sampai situ karena gua bakal langsung munculin aja outputnya kan disini ini sudah ada tugas tiga table mahasiswa dan lain-lain ya kalian bisa isinya sendiri ya karena kalau saya bikin sendiri dari awal itu bakal lama dirasinya jadi saya akan langsung munculin saja ya oke kita mulai aja ya Oh saya lupa ini Oke lanjut saja di komentom bintang from mahasiswa Hai sudah ada mahasiswa kita selek lagi mata kuliah Hai selek lagi nilai Hai sudah ada Hai sudah ada ya sama disini Hai sama Oke lanjut aja langsung ke nomor satu enggak perlu basa-basi lagi karena udah jadi semuanya semuanya kalian selesai bisa membuat seperti ini ya karena di video sebelumnya sudah ada saya menjelaskannya Oke semoga kalian berhasil sampai akhir Oke lanjut saja langsung ke nomor satu nomor satu tampilkan record Hai disini kan recordnya nggak ada di tabel mahasiswa menurut saya pribadi ini sepertinya ya sepertinya ini kita harus mempunculkan output kosong gitu ini menurut saya pribadi ya ini untuk mempunculkan gimana sih output kosong itu kalau misalnya datanya disini tapi disini enggak ada nah ini bakal kita buat oke kita lanjut saja ini bisa ada dua cara ya yang cara pertama itu ke bakal saya tunjukin dan cara kedua juga bakal saya tunjukin oke lanjut saja nah ini dia cara pertama sepertinya sih bakal munculin MP empty set ya seperti yang kosong gini mungkin dari teman-teman ada yang beda caranya boleh ditulis di komentar di bawah kita lanjut yang cara keduanya nah ini dia cara kedua cara kedua ini kalian itu tinggal digabungkan dengan or ya or ini bisa digabungkan juga tugasnya dan kita lihat di npmnya itu nggak ada ya di hasil outputnya disini nggak ada alia juga nggak ada disini yang ada hanya Jakarta oke jadi yang ditampilin itu hanya Jakartanya saja yang muncul gitu oke seperti itu ya ini hanya ditambahkan or aja seperti itu oke lanjut aja nomor dua nomor dua ini kalian harus menambahkan field menambahkan field itu ada di seharusnya kalian sudah bisa cari ya menambahkan field terus aja ini ada ya ada ya alert table nama table add column gini ya seperti ini karena semester ini ada semester dan part berarti dia ada angka dan huruf berarti ini menggunakan varchar oke kita lanjut nomor dua itu sudah selesai kita lanjut aja nomor tiga nomor tiga ini isilah field semester semester tadi yang setelah kita buatnya udah kita buat terus untuk sistem basis data sistem basis data itu ini nih isinya sistem informasi manajemen ilmu budaya dasar ada algoritma ada dan ini kita buat gak perlu di insert gak perlu menggunakan insert ya gak perlu menggunakan insert into ini karena ini udah ada ya udah ada tuh sistem informasi manajemennya udah ada tadi mana ini tuh sistem basis data ada tuh ada semua ini kita menambahkannya itu dengan menggunakan update bukan insert sekali lagi bukan insert tapi update disini udah ada ya update 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 bukan yang ini ya bukan yang pertama ini kalau yang pertama ini seluruhnya bakal ke bawah itu bakal jadi agus semua jadi satu baris semua baris ini bakal jadi agus contohnya gitu berarti kita menggunakan yang keduanya yang di bawah ini dia contohnya disini kita lihat update nama table set apa yang mau diubah ini apa yang mau diubah ya karena tadi mau diubahnya semester kita tulis semester semester 4 disini terus where dimana dimana mau naruh semester 4 nya karena semester 4 disini sistem basis data kita tulis disininya sistem basis data eh disininya sorry disininya nama nama mk dan ininya sistem basis data oke kita coba langsung saja selamat menikmati 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 Bukan semester 2 Disitu ada semester 4 Di semester datanya Tapi udah saya ubah lagi nih Aman ya aman Udah sampe sini ya kalian Harusnya ya Oke udah kelar nih nomor 3 Seperti yang dibilang ya Ini update Bukan di insert Jadi gunakan update untuk mengubah Ininya Karena kalau di insert kalian bakal di bawahnya Gitu ya Oke lanjut aja Dan yang selanjutnya ini Nomor 4 Rubahlah record pada table Nilai yang mempunyai npm Yang mempunyai npm yang belakangnya itu 579 Kita lihat 579 Mana Bentar bentar Nah ini dia Dirubah Dirubah Kdmk nya Menjadi Kk 021 Nilai UTS Ditambah 10 Nah ini Maksudnya adalah Kita akan mencari yang npm belakangnya 579 Yang diubah itu hanya kdmk dan nilai UTS nya aja Dan kdmk nya itu diubah menjadi kk 021 dan UTS nya ditambah jadi 10 Nah ini sedikit tricky ya untuk pemula seperti kita Mungkin caranya ada yang beda dari teman-teman Kalau cara saya mungkin seperti ini mungkin kalau ada yang beda bisa ditulis di komentar di bawah Oke Kita lanjut saja ya Kita buat Kita buat nomor 4 Nah udah jadi ya Nomor 4 Disini biasa jelasin dulu Kan kita mempunyai field npm dengan nilai segini Terus ditabil nilai Dan yang diubah itu hanya kdmk dan nilai UTS nya aja Kdmk nya kk 021 Dan nilai UTS nya itu ditambah 10 Nilai UTS nya ditambah 10 Dan disini saya udah bikin ya udah jadi juga Disini kita pakai update Update nama tablenya nilai Kasih set Terus ada kdmk Kk 021 Terus yang bisa digabung itu dengan menggunakan koma Bukan or atau n ya Begitu Terus dikasih UTS Karena kita ada UTS Nah ini UTS nya ini dikasih 55 plus 10 Gak usah pakai kutip ya Gak usah pakai kutip 1 atau 2 Karena kalau dikasih kutip 1 atau 2 itu Itu bakal jadi string Nanti yang muncul disini Bukan 65 tapi 55 tambah 10 Gitu Dimana kita bakal ubahnya Yang pasti bakal di npm nya ya kan Npm nya itu isinya berapa Nih npm nya ya Udah bener tuh Tuh Udah jadi Jadi nomor 4 udah kelar Langsung aja nomor 5 Nah nomor 5 ini Kan disitu gak ada ya Di Masih soh kan gak ada nih npm segini Kayaknya sih ya Emang harus Begitu ya Karena kan tugasnya emang begini Cuman hapus record Kalau emang ada yang lain Dari temen-temen Mungkin perbedaan pendapat Bisa ditulis di komentar Oke Mohon dibantu semuanya Kita coba cari ya Cari apa nih Hapus record Cari menghapus Delete from table Bukan Bukan Menghapus database Bukan Bukan Menghapus field Nah Ini bukan Bukan field Bukan juga Bukan Bukan Nah ini dia Delete from transaksi Nah ini contohnya aja ya Kita pake ini Oke kita cari dulu Yang mau dihapus Nah ini nih Kita coba Contek saja Kita kasih delete From Nama table nya Mahasiswa Where Npm Yang tadi itu 2010 5002 40 Dah Seperti ini Oke Berhasil Kalau kita coba cek Nggak ada yang berubah Mana mahasiswa Nah ini dia Nggak ada yang berubah Karena nggak ada nilainya Gitu Lanjut aja langsung nomor 6 Di nomor 6 Kita menampilkan Menampilkan Npm Dan nama Yang ada di table mahasiswa Hanya Npm Dan nama Gimana caranya Ini Sangat mudah sekali ya Kalian tinggal select Terus Apa yang mau dimunculin Karena disitu ada Npm Dan nama aja Kita npm Terus nama From Mahasiswa Nah Hanya seperti ini aja Teman-teman Tuh Udah muncul Npm Dan namanya aja Yang muncul ya Nomor 6 udah Oke Kita lanjut nomor 7 ya Di nomor 7 ini Kita bacain dulu Soalnya Tampilkan nama yang ada di table mahasiswa Jika ada banyak mahasiswa Dengan nama yang sama Tapi Npm yang berbeda Maka hanya satu nama yang tampil Nah Ini Kita menggunakan fungsi yang namanya itu Disting Disting ini Adalah Apa ya Yang bisa digunakan Untuk mencegah Adanya duplikasi data Misalnya Nama saya Anggi Terus Di data ininya Angginya ada 10 Nah Jika kita menggunakan Disting Nama Anggi yang muncul itu Cuma satu doang Nggak Sepuluh-sepuluhnya Nah Seperti itu fungsi Disting Seperti halnya disini Ini kan namanya sama Kita cari Nama yang sama siapa Oh Jason Jason ada dua Karena Jason ada dua Kita bisa Jadiin satu aja Menggunakan Disting Munculnya satu aja Gitu jadinya Nah Seperti itu Gunanya Disting Kita cobain ya Cara untuk Disting Sebelumnya ada juga Di Apa namanya Disini Disting tuh Bisa kalian cari Tapi ini Agak Segini doang ya Contohnya Kita coba Modifikasi aja Seperti ini Pertama itu Bentar Bentar Pertama itu kan Tampilkan Menampilkan Berarti itu menampilkan Itu select 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 Abis itu Kalau gak usah Nama Dulu apa Disting dulu ya Kayaknya Disting dulu deh Coba Disting dulu ya Disting dulu Disting Disting Nama Karena Disting nama Karena Nyari Namanya Kan yang Disitu tampilin Satu nama aja Yang tampil Terus Terus Disting nama From Table nya apa Mahasiswa Oh Coba Nah coba kita Buat seperti ini aja Oh Bener No JSON nya jadi Munculnya yang satu Di sebelumnya JSON nya ini ada dua Tapi ini tenang aja ya Bukan Ini bukan di hapus Cuman untuk Tampilin aja Biar Namanya Cuman muncul satu Gitu Ya Seperti itu ya Semoga paham kalian Lanjut aja Nomor 8 Oh Dikit lagi nih Kita kelar nih Tampilkan seluruh data Mahasiswa yang tinggal Di kota Depok Ini gampang ya Sama kayak Tadi yang Di Jakarta Yang nomor 1 Tinggal select Terus bintang From Apa itu 8 Mahasiswa Where Kotanya apa Depok Hanya Seperti ini aja ya Salusnya yang muncul itu Hanya satu Eh Soalnya Nah bener Si JSON doang yang muncul Oke Oke ya Nomor 9 ya Tampilkan seluruh data Mahasiswa Dengan PM Sekian Hmm Sama aja Oke tadi Tinggal diganti aja Ini ya Jadi 2011 Terus 500 3 Oh Salah 331 Ini ya Gantian PM Select Bintang Bla 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 Tuh dia Si Talita yang tampil Lanjut Nomor 10 Nomor 10 ini Soalnya Menampilkan semua Data mata kuliah Yang diselenggarakan Di semester 4 Hingga 6 Ini kita Menggunakan Between Nah Between ini Itu berfungsi buat Menampilkan data Yang sesuai Dari Batas awal Data Hingga Batas awal Akhir Nah Disini kita punya Batas awal Datanya itu Semester 4 Dan Batas Akhir Datanya itu 6 Gitu Nah Dengan between ini Kita menampilkan Hanya 2 itu aja 4 dan 6 2 nya Tidak dimunculkan Seperti itu Oke Kita buat aja Langsung Sebelumnya itu Kalian bisa Lihat contohnya Contohnya ini Ada di modul ya Di alaman 47 Bisa kalian Lihat itu Select Nama siswa Nama Gitu gini ya Bisa kalian Lihat aja Disini Terus kalian Ubah-ubah aja Dan disini kan Nggak seperti ini ya Nggak harus Nama Mata kuliah Nama MK Karena kan disini Kita Hanya mata kuliahnya Yang ditampilin Semuanya Jadi Contohnya Seperti ini Select Bintang from Mata kuliah Where Semester Get win Terus Semester 4 And Semester Semester 6 Nah Seperti ini Kita enter Coba Nah itu dia Udah jadi teman-teman Dan disini Sudah selesai Tugas 3 kita Cukup melalakan Semoga Kalian bisa paham Dengan belasan saya Mohon maaf Bila ada Salah-salah kata saya Mungkin Itu saja ya Dari saya Semoga Kalian bisa Dan berhasil Mengerjakannya Dan Untuk Tambahannya Mungkin bisa kalian Tambahkan di bawah Kalau misalnya ada yang salah Atau Ada yang perlu diperbaiki Dari kodingan saya Dari sintak saya Dan cukupin Dari saya Terima kasih Terima kasih